assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu sampai ketemu lagi selamat datang kembali di channelnya Mas Acel yaitu Axel Ravenska waduh Mas kemana aja kok lama nggak upload Iya mohon maaf temen-temen saudara-saudara dulur-dulur semuanya KB Mas Acel tidak upload ya lama tidak upload soalnya ya ini faktor kameranya itu rusak jadi habis digaransikan waduh Mas kok nggak beli lagi waduh mahal Mas kamera sih ya kemarin tuh kameranya itu becak karena habis ceblok ya tapi enggak kena air kok habis ceplok jadi kayak gimbalnya itu stabilisernya itu error dia itu nggak mau tol atau leh Oke tidak usah panjang lebar ngalor ngidul ngetan ngulon utara barat timur selatan langsung saja ini adalah motovlog elektrik by Mas Acel unitnya pakai apa Mas unitnya pakai produknya winplay ya winplay ini bukan promo ya bukan endorse atau apa ndak ini kebetulan Mas Acel baru beli motor motor listrik yang ramah lingkungan alias untuk menekan biaya konsumsi BBM motor reguler ya waduh motor reguler semua opo ya untuk motor ini sendiri motor listrik ini sendiri tuh Mas Acel coba ketika baterai saya sudah Mas Acel CS ya dari malam sampai pagi itu kurang lebih jari masnya itu 8 jam 8 jam dari 0 sampai 100 nah untuk di speedometernya itu indikator bentuk kayak ini ya kayak HP zaman dulu HP HP cetekan zaman dulu itu jadi ada empat kotak empat ya empat kotak naaf tuh itu yang bawah sendiri itu ada yang yang warna merah Nah itu bukan rusak ya baterainya tapi memang seperti itu nah Mas Acel kan eh katrok hanwong ya begitu beli ya tak keren belum full gitu jadi nyampe rumah tak cas besoknya kok ini baterainya wisbek tapi kok ada merah-merai gitu loh akhirnya tak bawa ke dialernya terus katain di sana Oh ya Mas ini memang gini jadi apa namanya kalau misalkan nanti baterainya mau habis itu nanti dia ketip-ketip kayak ngedipin cewek sebelah masuk ya segitu untuk cas 8 jam baterainya ada empat kotak ya ada di bawah di pijaan segel pijakan segelopong post-tip 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 pokok tengah-tengah itu loh untuk kecepatan maksimal baterainya full itu 40 km per jam cuman ini eh selama masa cel pakai itu lebih seringnya di 39 tapi nanti kalau misalkan baterainya hilang satu kotak atau habis satu kotak itu dia mentok di 36 kalau nggak salah ya 36 35 Anah ini posisi enggak boncengan ya sendiri terus eh baterai ketika tinggal dua satu satu hijau satu merah itu dia di presnel ngoyo presnel ngomong keceming yus pokoknya presen yang tiga itu Hai cuman 30 kalau enggak antara 28-30 ya rumah skono presen yang barang iya betul jadi di apa eh deketi gas itu jempolin dengan arak no majokno didi itu kan ada tombol ya ada tombol itu biasanya posisi off terus di on itu dia ada di nomor dua nah misalkan kepingin pindah ke nomor tiga tinggal pencet aja pindahkan nomor satu tinggal pencet aja terus ini nggak bisa mundur ya Nah itu bedanya apa sih presen yang satu sama dua sama tiga jadi kalau presen yang satu itu mentok ketika nyenengan gaspol samain gaspol itu ada di 21 kalau 22 km per jam tersebut maksimal nanti kalau misalkan ingin tambah kecepatan itu tinggal di pencet aja ke nomor dua itu dia nambah lagi jadi 30 berapa ya gue lupa saya lupa saya terus nah ini nintu itu presen yang tiga ini udah huu Hai 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 terus deh sini tuh kalau misalkan design itu dia nyala bunyi gini tit 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 nah kayak gitu itu terhadapnya seperti itu ini mohon maaf ya Kenapa kok ga sinkron antara video sama suaranya karena ada error belum saya pite jadi ini suaranya tak reviews tak copy paste nanti untuk vlog motor eh untuk vlog yang kedua dan tak usahakan ini ya soalnya kemarin kan ketika kamera baru datang langsung tak buat ngevlog itu jadi masih belum ini ya belum belum tahu ada yang masih bermasalah atau sudah normal semua tapi begitu ketahuan kayak gini tuh bukan bermasalah sebenarnya cuman di pengaturannya lupa enggak tak nyalakan baru inget-inget itu waduh udah hampir separuh wah sayang sekali saudara Oke kembali lagi di sepeda listrik ini ya ini kenapa mas kok enggak enggak nyampe 60 km per jam ya karena memang rodanya itu kecil terus untuk kecepatannya sendiri itu maksimal yang 40 km kalau misalkan dibuat 60 ya takutnya nanti rawan jatuh karena bannya cili itu nanti takut di sleep talunya pinter cinoi terus ini masa cel posisi tidak memakai helm ya jadi mau pakai lem atau enggak itu terserah yang jenengan terserah kalian semua tapi baiknya pakai helm karena mana kalian berada di jalan raya tapi ya gimana ya kalau mau pakai helm ya terus ini motor juga enggak ada stn kalau misalkan dia kehabisan baterai di tengah jalan itu ada ini ada pancalani jadinya dengan tinggal pancalen aja gitu jadi setengah sepeda opo sepeda ontel setengah yus nginiki cuman kalau ini ya kalau misalkan ada operasi masa cel belum tahu ketangkep atau dapat peringatan harus pakai helm atau apa tapi kalau diminta stn ya enggak ada um ini memang waktu masa cel beli itu tak tanyain mbak stn yang ada ini kalau misalkan dipakai di jalan raya Oh enggak ada masa stnk nya waduh ya wis berarti anggap aja beli sepeda pancal gitu logikanya kan gitu ya terus untuk tombol ya ini tak jelasin tak jelasin lagi untuk yang sebelah kanan kan seperti yang tadi itu untuk atur kecepatan jadi selain gas itu ada tombol juga terus yang sebelah kiri itu yang atas itu kalau kalian cetek ke atas itu itu nyalain lampu-lampu kalau malam tapi sebetulnya kalau misalkan dimatiin itu tetap ada lampunya cuman lampu bunker kecil gitu ya warna-warni tetep nyala dia nah bawahnya lampu itu di tengah-tengah itu ada ini tombol sen jadi tinggal pencet aja enggak pakai geseh enggak pakai geser beser terus bawahnya lagi itu ada tombol klakson unit tetep bawa anter waduh dengan misalkan dengan kepingin caper tinggal pencet tombol klakson aja wuh bu anter mini toetnya awalnya itu saya juga ini juga malu waduh bu anter ini beli ya terus lagi untuk soknya untuk wis baso jawai untuk sekoknya itu kalau misalkan misalkan sampai tumpahin terus ke jeglong gitu ya dia itu mentul-mentul enggak atas jadi motor yang harganya 20-30 juta metik itu ya dibanding motor ini waduh sekoke masih mantepan nih kira jangan kalau enggak percaya sama mencoba wis perbandingan harga 4 juta dan 20-30 juta terus ini beban maksimal kalau enggak salah itu 140 atau 150 kilo gitu jadi cukup dibuat goncengan dua orang yang maksimal tapi kelihatan bobotih sampean kalau misalkan per orang bobotih 80 kayaknya ya enggak bisa mending mending kalau bisa kalau penggoncangan itu kalau di total bawahnya 140 lah kita cari aman kan gitu ya terus untuk banyak sendiri itu kan ya kecil terus untuk pengeremannya itu sama kayak sepeda pancel red pakai obel kumpas rem kecil gitu loh lele di rim gunung-guni syarap nguluh ini syarap-syarap-syarap Hai terus ban itu dia sudah tubeless harga 4 juta udah dapet tubeless mas kalau misalkan yang nge-service atau baterainya rusak Oh tenang saja baterai itu dapat garansi 6 bulan 6 bulan tuh 1 tahun gitu lupa kemarin notai tak taruh mana gitu terus kalian juga dikasih buku garansi nah untuk untuk ban kalau misalkan sammen Baniwistrepe Sopo Kampas Remi ente tinggal bawa ke dealer nanti dibenarkan di situ biayanya berapa Mas belum paham karena masa cel masih belum ada ini ya belum ada ganti ban ganti kampas rem atau ada kendala lainnya kalau misalkan nanti ada pergantian ban atau apa ya tetap nanti masa cel bakal update ala pelur lagi untuk blog kedua juga tinggal request aja kalian untuk seputaran kota Mojokerto ya karena ini jaraknya cuman 45 40 kilo 40 kilo tapi pernah Masa cel coba dari suko ke puluh PP itu baterai sisa dua jadi kayaknya itu enggak sampai 40 kilo kayaknya tapi nggak tahu lagi kalau misalkan ngecasnya kurang suwe gitu loh ibarat HP itu ngecas 95% gitu kan tapi di indikator kan sudah kelihatan full tinggal sedikit aja mungkin seperti itu nah untuk kekurangan dari motor listrik yang ini setirik kurang stabil rek jadi kalau misalkan yang dengan metir tangan lurung ini terus maring ini tangan sebelah kiri itu nggak pegangan gitu nanti kayak bakal gerak goyang gitu loh setiri tapi enggak parah nggak parah kok cuman itu tadi Oh ya untuk vlog Oh yang kedua motor vlog elektrik yang kedua nanti rencana masa cel bakal ngevlognya itu malam ya sekitaran habis maghrib atau habis isak gitu dia nanti lebih Abdul aja ada siang ada malam ada pagi ada sore ya buat temen-temen subscribernya masa cel mungkin bisa request di jalan mana jalan mana jalan mana barangkali ada teman-teman subscriber yang dulunya di Mojokerto sekarang sudah ekspansi ke kota lain dan lama nggak ke Mojokerto barangkali kangen sama kampung halamannya tinggal komentar saja Mas coba jalan ke ini apa desaku dulu di sini statnya mulai sini ya Mas menunggu sampai jenisnya disini itu enggak papa nanti masa cel bakal turuti sesuai antriang hanya ada beberapa yang nge-dm di ig masa cel request juga sama perjalanan dari pacing ya pacing arah ke pacet mulai dimulai dari ini lho perempatan kecil itu pacing itu lho nah sampai ke bundaran pacet cuman masih antri ya antri dulu Mas mohon maaf sebetulnya sebetulnya sebelumnya ya guys gini nih masa cel barangkali temen-temen yang baru subscribe dan baru tahu video-videonya masa cel masa cel kalau ngomong itu ya campur biling wal Indonesia sama Jawa perempuan ngomong bahasa Inggris ya ndak iso laba doma nenek cilianku lahirinang Inggris kono baca ngomong bahasa Jawa yang yang lagu itu dia mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan kata-kata yang menurut telinga panjang dengan semua itu kurang serib gitu kurang ngomong kata-kata ini kurang cocok ini saya mau menelepon maaf karena kan karakter orang itu beda-beda karakter audiens beda-beda tapi karakternya mas cel ya seperti ini nomor siji sawaneng gawuyong manggel nomor sewo hahaha ya ini nampak asari kira pasar Tanjung pada sore hari ini bukan siang ya sore tepatnya setelah asar tadi mas cel berangkat sampai sini kurang lebih setengah empatan lah lho mas kok suwe yo suwe wung pedaya gak sop mayuban ter loki pasar Tanjung sebetulnya sudah diambak no sing opo gang pinggirin jatiko sebelah kanan tuh yang ngomong-ngomong ptpt iwak-iwak wuis diambak norek saya iret jadi wiskak obk doku selan kok bian mana kalau misalkan temen-temen subscriber dari kota lain yang mampir ke Mojogartok atau terhasil di Mojogartok atau pingin jalan-jalan aja jangan lupa mampir ke pasar karena di pasar banyak orang dodolan hehehehe ya ini kita lurus aja ketemu perempatan pasar kita lurus ya lurus soalnya apa jenisnya sampai gue boleh es tekan sih sejak jenis mas cel ini walaupun jalan itu gudal lagi nggak ngomong-ngomong banyu disik tadi ngelak cuman tak pedo titik videonya ya enak apa-apa yoh jadi mohon maaf teman-teman kalau misalkan videonya nggak full kegiatannya tapi nanti di video-video selanjutnya di motorbike elektrik ini bakal tak explore juga kegiatan masa cel di jalan kita berhenti di video-video air terus habis itu ngapain aja nanti Insya Allah kalau ada waktu gitu ya kita bikin vlog lagi tapi secepatnya kok enggak suwe-sue karena apa ya eh dari video-video masa cel yang sebelumnya itu masalah ini loh apa namanya kayak konten-konten kuliner konten terus konten kafe ya konten kayak ngafe dimana gitu kan tuh ada banyak subscriber sih disitu ada banyak yang baru subscribe ya mungkin karena suka tapi ini coba tak ganti kontennya tapi enggak tak ganti total enggak tetap nanti tak sering tergantung jadwalnya nanti ya kalau misalkan misalkan ini misalkan misalkan besok ada acara eh enggak ada acara gitu ya weh tak bikinin tapi seputar Mojokerto aja tapi kalau misalkan ada acara liburan keluarga atau apa nanti sekalian tak bikinkan videonya gitu dimana terus lokasinya dimana buka jam berapa lhoes-lho lah pokoknya tapi kalau misalkan temen-temen ada ide ide-ide konten yang bagus bagus tapi temen-temen belum bisa untuk mengekspresikan mungkin bisa share aja bisa sharing aja ya kita ya nanti siapa tahu karena kali teman-teman rumah juga mesokerto nanti kita bisa ketemu ngobrol kita sharing bagusnya gimana bikin kontennya itu seperti apa gitu jadi biar sama-sama apa namanya sama-sama enjoy kita bikin konten kalau misalkan masa aku butuh bantuan kita temukan oke selagi jauh aja nggak ada kesibukan atau pas lagi jadwal kosong gitu dengan senang hati banyak saudara banyak rezeki semuanya iya kembangin mari aku ismar itu ku iku rektu biu sampai maritu ku es degan luruh kadek gulo hehehe ini kita lurus ya arah ini jalan punala lho rek jalan punala nah ini kalau temen-temen temen-temen yang ngomain mojokerto pasti paham lah Kak nggak mungkin nggak paham terus kalau malam di sini tuh waduh angkeringan pulwis angkeringan tokwis jangan khawatir gak kumanan jajan bisa kesini tapi kalau buat temen-temen yang di luar mojokerto atau ada rencana mau ke mojokerto atau mau lewat doang mampir-mampirlah kesini ini namanya jalan punala kalau misalkan lima tahun atau sepuluh tahun yang lalu lewat sini jalannya kecil Oh sekarang sudah diambak norek sudah diambakan dan sekarang sudah bagus gitu nah di perempatan ya perempatan punala ini kita belok kanan arah ke benpas benteng Pancasila lalu urusan itu bisa itu arah ke Surabaya bisa ke Jombang bisa itu luar anak mertek ilorek tapi mertek tapi ini kita belok kanan aja sambil nge-explore ada apa sih benteng Pancasila pada sore hari soalnya pas jameweng mulai kerja pabrik igrek jadi rodok rame yusepura nih Oh iya iya jadi sepura lurus-lurus-lurus ya buat temen-temen yang di luar kota yang bikin ke Mojokerto mampir-mampir juga ke benteng Pancasila karena disini itu juga banyak pedagang ngirek bukai sore maksudnya rata-rata pedagangnya itu bukanya sore jam 5 gitu kayaknya udah prepare ya jam 5 atau jam 4 gitu macam-macam 4 jam 5 lah itu udah prepare jualan nah ini ada juga yang sudah lu apalagi lagi kalau pas bulan-bulan puasa gitu wih rame di sini enggak ada sepihnya macet singhio tuh ini sudah banyak ini apa namanya sudah banyak kayak restoran restoran-resto Indomaret juga sudah ada terus banyaklah pokoknya di sini buat temen-temen yang nah ini juga ada Medi nek melengrenang medisi Sidoarjo besura Boya nyoba nyoba-nyoba laneng medisi Mojokerto ya rasanya si podoh ini nah ini lurus ya kita kita nggak belok kanan kalau belok kanan nanti ke jalan raya lagi emang iklu rejalan tanpa lawan kita bobol lewat terowongan gini ya Yes ini gilis jalannya kayak gini jadi teman-teman tetep ini ya bagi yang bawa motor Jangan lupa helmnya terus surat-suratnya dicek lagi harus lengkap pajaknya hidup takutnya nanti kalau pas ada operasi kalian ketangkep hanya karena pajaknya mati hanya karena STN mati hanya karena gangga washi maiki sen rawan keceklik terus sepedanya juga dilengkapi in platformer ban standart kenal pot standart terus habis gitu sepion dungolah jari-jari sepion dungolah kayak karena ada dua lengkapi jangan sampai ngalkan nanti kalau ada kayak operasi gitu kan kalau kita ketangkep juga samen sendiri yang repot harus keluarin uang buat sidang gitu ya tapi biasa nih ya washi kelayas paham diwcara resmi tahu kecekel ya lurus ini lewat meriah ya meri nanti depan itu ada perempatan dan dek meri juga sini sudah banyak kayak warkop habis gitu angkringan juga 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 ada sih sebetulnya cuman yang enggak banyak enggak kayak di jalan Punala terus jalan Majapahit terus sama ini suko jalan era basuni yaitu nama yaitu pokoknya di daerah suko lah perempatan suko balok kanan aku terus sampai ikir tong surah dinawan kuyo buahnya nah di surah dinawan juga ini ya nanti bakal kita explore pakai motor elektrik jadi mungkin ada tiga atau empat video yang kita ngevlog-moto vlognya itu pakai sepeda listrik ya kita nggak pakai motor biasa ya nanti setelah itu kita coba pakai materi konten lain maksudnya tema konten yang lain gitu biar biar apa ya kalau misalkan misalkan gini satu channelnya Mas Ajal ini dibuat konten kuliner aja nanti orang juga bakal bosin ya walaupun jaman sekarang itu uang lebih tertarik kepada konten kuliner ya memang harusnya sayang ikutin pasar gitu cuman menginikan Mas Ajal tuh pingin yang beda gitu lho pingin kuliner iya iya terus habis itu nge-review tempat wisata iya terus motovlog juga iya terus kayak konten-konten humor gitu ya iya Oh iya kbw sebabwa EO posting muncul di benak pikiran Mas Ajal itu mesti tak cadet iya tadi ya balik ke tadi ya barangkali teman-teman ada ide-ide di konten yang pingin di ekspresikan tapi belum bisa bisa comment atau BMD IGnya Mas Ajal ya IGnya apa sih Mas Jini sama Axel Ravenska kecil semua tidak pakai sepasi waduh kayak password wif ini warung warung kopi wif kalau untuk YouTube ya Axel Ravenska besar semua pakai spasi kalau IG itu Axel Ravenska kecil semua tidak pakai sepasi terus Facebooknya apa Mas Facebooknya sobat kuliner pakai spasi bagian depan hurufnya pakai kapital sobat AC gede kuliner kaya kaya gede weh tak jelas notat duduk tapi kita orangnya belak-belakan warung warung walaupun kita orangnya keberatakan ya ini mau nyampe perempatan puri SMA puri ngomongnya beti SMA puri saya negara ngomongnya beti SMA puri ngomong-bomongnya beti SMA puri ngomong-ngomongnya 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 nah ini nggak bisa ini yang nggak bisa banter-banter ya memang motor listriknya juga nggak gesok banter jadi buat saya itu lebih serti kalau misalkan pakai motor biasa pasti banter jalan kalau kayak gini tuh jalan di atas 30 nah kayak bapak itu Mas Mas itu tadi man kita kan ngevlognya suantai sambil ngobrol sambil menikmati perjalanan mungkin video saya yang ini ikut isok degawih kira degawih koncoturu Mas itu Mas koncoturu kadang itu kalau orang insomnia itu onok sing isok turuh hanya karena ngomong-ngomong ceramah terus hanya karena ngomong musik gitu kan berapa daya aku aku dewe kalau misalkan insomnia gitu ya insomnia itu aku kadang iki dengerin lebih lebih sering sih lebih sering bukan kadang sering dengerin ceramah gitu Ustadz Abdul Somad terus ya sepokoknya banyaklah pokoknya yang duduk Ustadz arogan-arogan saya enggak suka hanya jawab kok menunggung biasa itu baru bisa tidur kalau misalkan dibuat hening gitu HP dimatikan apa gitu kadang iya bener mata merem tapi pikirannya nang dinding tapi nggak turut-turut aku bisa ngareng ngono soalnya banyak temennya Mas Hacel sing apa ya sing cerita aku mami gak so turun tapi aku pas ngurung-ngurung keturun nah itu akhirnya jadi bahan buat ngobrol sekali Mas Hacel lumayan video ini setengah jam soalnya oh ya barangkali ada terses tak retin bapaknya barangkali ada pertanyaan masih ku misalkan kalau motor dicuci aman tahannya iya aman-aman saya sudah nanya ke dialernya dan sudah pernah saya cuci tak rojok kayak lembah sepeda motor biasa lorak segera rojok terus maringono tak soa bunyi terus maringon tak rojok mana takkan ibu tak lapi yang dirilah aman enggak ada masalah paling ya opusnya pedang ini kek kan jarang rubuh juga ya ikan jakang pinggir ya ono jakang tengah ya ono gitu loh ada rantingnya juga rantingnya itu buat mancal ya kan ono pancal ane toning bawah kali aja baterai habis gitu kan ya rehabis ya di pancal cuman yo aku enggak nyaman saya enggak nyaman sama pancal ane sepeda iki karena terlalu enteng dulu aku prosoku sikil kuih mancale banter tapi pedai gak melaku-melaku langit loh ya setelah sendirilah dioperasa nebien sampai nunggu sepeda ono giri terus kalau misalkan gini ya eh info dari masajal kalau misalkan jalanan rame hari hari sampai masjati pas weekend gitu ya Jumat Sabtu minggu gitu usahakan kalau bawa motor listrik itu jangan di jalan raya karena kan yorami siji nomor lurus sepeda banter-banter sedangkan misalkan gini jenengan kate nyabreng opo kate opo menggok menumas yo kate opo lah kate mepet kanan opo ngiri nah di situ kan juga gini ketika arus pengendara lain itu jalan di atas 50 km per jam atau 60 km per jam nah sepeda sepeda listrik mome isok melayu telung puluh somotok katakan lah otomatis kan juga ini juga kalah hahaha takutin di belakang nggak sempet ngerim terus akhirnya terjadilah nah gitu loh ya jangan sampai menini saran aja dari mas acel jangan bawa motor listrik ke jalan raya ketiga weekend karena sudah pasti rame dan padat juga kan ya jalanan wis pengendara lainnya lagi panter-panter sepeda sammen ndak iso ngikutin harus pengendara lainnya akhiri konos yang di beli di sempet rem terus marung lu daripada cekcok dijalankan juga enggak enak kan gak onok niatan tentu karan golek musuh toh golek selamat yang benerin golek selamat gitu ya ini ada di jalan Raden Wijaya aden Wijaya ini dek sini nih ya dek tar tar tak kasih lihat sedikit aja untuk closingan video nih lurus aja deh depan situ ada pertigaan kalau belok eh kalau lurus ikut jalan kecil itu nanti di tembusi sok sampai pacet red jadah konek-pacet laut pun ayo ada orang semuanya perang sana bisa ini kita belok kanan ya nah sebelah kanan ini juga banyak warkop juga kalau dulu masih ada satu ya langganan mas acel sekarang udah banyak terus nih sebelah kiri ini ada Ruko Ruko ya Ruko ini kalau malam gitu angkringan juga bawahnya jadi kalian bisa nyampak ke sini Oke segitu aja ya untuk vlog yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like comment share dan subscribe channelnya Axel Ravenscar dan juga polo IGnya dadah bye bye